Oke adik kembar sekarang waktunya cerita Bagaimana cerita tentang Goldilocks dan tiga beruang Pada suatu ketika di rumah di dalam hutan Tinggallah tiga beruang yang suka makan ubur Mereka makan tiap pagi dan malam Punya papa beruang panas Punya mama beruang tinggi Punya bayi pas Aku papa beruang besar dan kuat Aku mama beruang mengahum dengan kerah Aku bayi beruang ini kursiku Kami adalah tiga beruang Tiga beruang mau mengambil mandu untuk ditaruh di buburnya Lalu mereka pergi ke hutan Di seberang hutan tinggallah gadis kecil Dengan rambut emas dan agak berombak Semua orang memanggilnya Goldilocks Lalu dia pergi Aku mau pergi Bergi ke hutan Oh lihatlah ada rumah kecil Ku coba untuk ketuk pintu Tak ada orang di rumah tapi tahu apa Goldilocks tetap saja masuk ke rumah Goldilocks tahu dia masuk ke rumah tiga beruang Lihat disana meja Dengan makanan itu bagus karena perutku mulai lapar Satu mangkuk besar bubur untuk ku Hei lihat ada satu Oh lihat ada dua Tidak ada tiga Bubur papa beruang Terlalu panas Bubur mama beruang Terlalu dingin Bubur bayi beruang Ini pas Setelah kekenyangan makan bubur Sekarang Goldilocks merasa mau istirahat Kursi papa beruang Terlalu keras Kursi mama beruang Terlalu lembut Kursi bayi beruang yang terakhir Oh wow nih Yang ini paling pas Tapi Goldilocks terlalu besar untuk kursi bayi beruang Dan kursinya patah Sekarang Goldilocks merasa sangat melah Dan dia naik ke atas tangga untuk tidur Kasur papa beruang Terlalu keras Kasur mama beruang Terlalu lembut Kasur bayi beruang yang terakhir Hmm Coba lihat Wow nih Yang ini paling pas Tepat saat Goldilocks tertidur Tiga beruang pulang ke rumah Dan mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian Seseorang makan bubur papa beruang Seseorang makan bubur mama beruang Seseorang juga makan bubur bayi Lihat Lihat Dia mau makannya sampai habis Ada yang duduk di kursi papa beruang Ada yang duduk di kursi mama beruang Ada yang duduk di kursi bayi juga Lihat Dan kursinya patah Dan kursinya patah Tiga beruang Sama tidak senang dengan ini Mereka naik ke atas untuk mencari pengacau Ada yang tidur di kasur papa beruang Ada yang tidur di kasur mama beruang Ada yang tidur di kasur bayi juga Lihat Itu dia Siapa kamu? Aku Goldilocks Siapa kamu? Kami tiga beruang Kamu makan buburku Kamu patahkan kursiku Kamu tidur di kasurku Ini tidak adil Maaf 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 Goldilocks menyadari bahwa dia tidak diterima di rumah itu Dia pun lari pergi Dan beruang mengejar yang sampai keluar rumah Maaf 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 Dia lari pergi sampai ke rumah Dan tak pernah kembali lagi Di rumah beruang pun penuh tawa Dan mereka hidup bahagia selamanya Selesai Hei anak-anak siapa yang mau es krim? Aku 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 Seharian Seharian Sebelum makan ku peluk ibu dulu Dan ucapkan kata favoritku Tolong Tolong dan terima kasih Jika kau tahu mana yang benar Tolong dan terima kasih Karena kita anak yang sopan Tolong dan terima kasih Tolong Tolong Dan terima kasih Ku dapat mainan baru dari ayahku Mainan yang ku inginkan aku sangat senang Sebelum ku mengambil dari tangannya Ku ucapkan kata favoritku Tolong 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 Dan terima kasih Tolong 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 Dan terima kasih Sahabat baik ku main layang-layang Tampak keren dan ku inginkan coba Lalu ku tersenyum dan menantapnya Dan bilang kata-kata favoritku Tolong 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 Dan terima kasih Jika kau tahu mana yang benar Tolong Dan terima kasih Karena kita anak yang sopan Tolong Dan terima kasih Tolong Dan terima kasih Suatu hari di dalam kelas Ku ingin pergi ke toilet segera Ku angkat tangan agar guru melihat Dan ku ucapkan kata favoritku Tolong Dan terima kasih Jika kau tahu mana yang benar Tolong Dan terima kasih Karena kita anak yang sopan Tolong Dan terima kasih Tolong Dan terima kasih Tolong Dan terima kasih Hahahaha Hahahaha Hari yang sempurna untuk piknik di taman Yap sempurna Sama sekali tidak ada yang salah Oh oh Ya ampun Hujan ini tiba-tiba datang Oh Membosankan Cepat Ayo kita berlindung di bawah pohon Oke oke Hujan Hujan Pergilah Datanglah Lain hari Aku dan Carol Ingin bermain Hujan Pergilah Ini hujan Yang lebat Membuatku Jadi bosan Ini hujan Yang lebat Jangan khawatir Jangan khawatir Wendy Tidak akan hujan selamanya Kita harap saja Semoga hujannya segera berakit Dan kita bisa piknik lagi Oh ya Aku pun berharap begitu Hujan Pergilah Datanglah Lain hari Aku dan Wendy Ingin bermain Hujan Pergilah Ini hujan Yang lebat Metir Pun menyambat Ini hujan Yang lebat Hei Ku rasa Nganyian kita Membuat Langit lebih terang Ayo kita nyanyi bersama Dan lihat Apa yang terjadi Wah ini bagus Hujan Di langit Cepat pergi Dan kering Mendung Berlalu Hujan Di langit Lihat Matahari Sekarang Kita bersenang Senang Main tali Lompat Dan lari Lihat Itu matahari Wuhu Ini sudah waktunya Waktunya piknik Tuh Benar kan Hujan tidak akan selamanya Yeay Hujan sudah pergi Sekarang kami keluar dan bermain Bersenang Senang Seharian Hujan Sudah Pergi Hujan Sudah Pergi Hujan Hujan Sudah pergi Hei lihat ada kapal Siapa yang siap ikut petualangan kapal Bumbadis Aku tidak yakin soal ini teman-teman Ayo Nathan Pasti akan seru Ayo Teman-teman bagaimana kalau kita bertemu sesuatu yang menyeramkan di perjalanan Kita tetap mendayung Tetap jalan Tidak bisa putar balik Itu benar Hahaha Dayung Dayung Rahumu Lewati sungai Jika lihat si tikus Berteriaklah Dayung Dayung Rahumu Lewati sungai Jika lihat buaya Berteriaklah Au Dayung kapal Dayung Dayung kapal Ayo Kamu benar Ini menyenangkan Tetap mendayung teman-teman Dayung Dayung Rahumu Lewati pantai Jika bertemu harimau Jangan lupa mengaum Dayung Dayung Rahumu Lewati sungai Senang hati Senang hati Hidupku damai Dayung Dayung Rahumu Lewati sungai Senang hati Senang hati Hidupku damai Dayung Dayung kapal Dayung 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 Kapal Ayo Wow Pengalaman yang menyenangkan Sudah gue bilang kan Hei Gimana kalau minggu depan kita naik helikopter Ya ampun Jangan low Go Dayung Jay Kay aggi